Galaksi Andromeda, sebuah galaksi elips yang menjadi tetangga galaksi kita. Inilah beberapa fakta tentang Galaksi Andromeda. Galaksi Messier 31, atau kita mengenalnya dengan Andromeda, pertama kali ditemukan oleh astronom Persia, yang bernama Abdurrahman al-Sufi, salah satu astronom berpengaruh pada abad 10. Namun, Charles Messier lah yang mencatatnya dalam katalognya pada abad ke-18, maka dari itu, galaksi ini dinamakan Messier 31. Jika dilihat atau dihitung dari perkiraan usia galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda diperkirakan berusia 5-9 miliar tahun, hal ini juga didasari dari pengamatan terhadap bintang-bintang yang ada di dalamnya, namun dengan teknologi saat ini, sangat susah menghitung usianya secara tepat. Sesuatu yang paling menarik dari galaksi ini yaitu ukurannya, dengan diameter galaksi yang diperkirakan sekitar 220 ribu tahun cahaya, di mana ukurannya dua kali lipat dari ukuran Bima Sakti yang hanya berdiameter 110 ribu tahun cahaya. Namun satu hal yang pasti, galaksi Andromeda memiliki bintang jauh lebih banyak dari Bima Sakti, diperkirakan ada 1 triliun bintang di dalamnya, bahkan, diperkirakan ada 10 miliar bintang yang mirip dengan matahari. Karena hal itulah, Andromeda menjadi objek utama para astronom untuk diteliti, karena sangat mungkin adanya kehidupan lain di sana, tapi, karena keterbatasan ilmu dan teknologi saat ini, sangat susah untuk mengamatinya lebih jauh. Bahkan bukan tidak mungkin kita bisa berkomunikasi dengan mereka dan bisa hidup berdampingan di galaksi lain. Dan yang fenomenal, adalah fakta di mana galaksi Andromeda sedang bergerak menuju Bima Sakti, dengan kecepatan 110 km per detik, dan dalam 4 miliar tahun lagi, Andromeda dan Bima Sakti akan bertabrakan dan menyatu menjadi galaksi elip super besar. Bahkan namanya sudah ada saat ini, yaitu galaksi Milk Dromeda. Itulah beberapa fakta tentang galaksi Andromeda. Di luar sana, masih ada banyak sekali galaksi lain yang sedang menunggu untuk diamati. Semoga di masa depan kita mampu memahami alam semesta ini lebih baik lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.